Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengumumkan satu kasus positif COVID-19 akibat penularan varian B.1.1.529 atau Omikron telah terdeteksi di Indonesia pada seorang petugas kebersihan yang bertugas di Wisma Atlet. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan beberapa langkah pencegahan guna mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 Omikron ke Bumi Cendrawasi. Di antaranya dengan meningkatkan himbawan kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, pemerintah Papua terus berusaha mempercepat vaksinasi guna meminimalisasi dampak dari virus tersebut. Ditemui pada 17 Desember di Jayapura, Ketua Harian Satgas COVID-19 Welem Manderi mengatakan pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan rumah sakit AB Pura dan RSUD Jayapura sebagai tempat karantina dalam menangani pasien COVID-19. Pihaknya juga mempercepat vaksinasi di daerah Pegunungan Tengah yang hingga kini cakupan vaksinasinya belum mencapai 50 persen. Kita membatasi ya, membatasi pergerakan orang untuk masuk ke Provinsi Papua dengan persyaratan-persyaratan tentunya sesuai dengan regulasi-regulasi dari pusat. Satgas COVID-19 juga bersama-sama dengan TNI Polri untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Hal yang sangat penting, sehingga beberapa daerah yang sampai dengan hari ini belum. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, ber-16 Desember 2021, cakupan vaksinasi yang sudah di atas 70 persen yakni Merauke, Kota Jayapura, Kirom, Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Bovendigol. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.